Jadi kalau kita diet itu, rintangannya, rintangan terbesar diet itu, itu orang terdekat kita. Keluarga yang di rumah, suami atau istri atau anak, orang tua, mertua. Dan itu tidak ada obat ajaib, dimanapun yang langsung bikin lo langsing, bikin lo sehat. Tidak ada, itu harus kita usahakan dengan yang tahu kapasitas badan kita itu sebenarnya kita sendiri. Kalau kita memang sudah rajin latihan, itu sudah tahu kok. Tapi kadang-kadang ego itu yang menghancurkan. Ini yang susah dihindari kalau kumpul sama teman-teman. Nah ini emang, ini tuh yang paling setannya itu benar itu. Jadi kalau kita diet itu, rintangannya, rintangan terbesar diet itu, itu orang terdekat kita. Keluarga yang di rumah, suami atau istri atau anak, orang tua, mertua, dan teman-teman kita. Jadi mereka itu kadang-kadang suka ngapain sih diet-diet gitu ya. Udah lah makan aja nih, udah dimasakin, ini udah dibeliin. Tiba-tiba jam 9 datang martabak. Nah, nasi goreng, udah gitu, anaknya masak indomie, gak boleh nyebut merek ya. Nah kayak gitu kan. Itu tuh udah, udah pasti itu mah. Dan saya tuh gak menyalahkan sih ya sama mereka. Saya cuma bilang, kan yang bisa berkomunikasi dengan orang terdekat lu itu adalah lu. Jadi caranya gimana, atau kalau tinggal bilang aja, pengumuman ya, gue lagi diet nih ya. Tolong jangan disetan-setanin. Gimana aja caranya, ya kan? Itu banyak cara. Yang penting, kita itu gak terganggu tujuan kita. Apalagi diganggu sama bunyi-bunyian ya. Itu tuh udah deh, pokoknya paling emang setannya datangnya bukan dari jauh kalau diet. Itu dari inner circle, banget itu. Iya kan? Misalnya nih, ada istri gitu kan lagi mau nurunin berat badan, nurunin kadar lemah. Suaminya tuh sebenernya seneng kan kalau istrinya lebih langsing, lebih shape badannya. Tapi tetep tuh suami suka kurang ajar, dia pulang dengan alasan sayang istri. Nih, bolu. Kesukaan istrinya zaman ya itu kan. Bolu gawat banget, gawat banget. Jadi kalau istrinya gak makan, ntar dia bilang, ya gue tuh udah beliin gitu kan. Nah udah gue beliin nih tadi mampir pulang kantor gitu. Suaminya lagi mau menurunkan berat badan, pengen lingkar perutnya lebih kecil gitu kan. Nah istrinya masak yang gorengan, yang kuah santan gitu kan. Wah yang ada bikin kek gitu yang segala macem itu bergulanya tinggi gitu. Makanan Nusantara lah ya. Itu tuh bukan yang gak boleh, tapi kan ini dalam rangka menurunkan kadar lemak. Kalau gak ada masalah dengan kadar lemak ya gak ada masalah tuh makanan, ya gak. Terus istrinya ini begitu gak dimakan, saya tuh udah susah-susah masak nih. Jadi kan salah lagi tuh. Itu emang jadi rintangan. Jadi udahlah sok timbul aja lu kalau mau lebih sehat, lebih bugar lu tuh harus timbul, gak bisa gitu. Nah kalau trik sama temen-temen, ini biasanya saya nih. Saya juga gak enak juga kalau misalkan setiap diajak makan, nolak gitu kan. Nah saya tetap gitu, tapi kan saya memang orangnya bisa bilang enggak gitu. Ada bilang yang ya deh mau gitu. Saya biasanya makan dulu di rumah makanan-makanan diet saya. Bik tuh ngumpul, saya cuma minum kopi. Jadi itu strategi aja, toh kita tetap hadir di situ, ya gak. Dan kalau kita udah bilang, udah tadi di rumah udah makan, kenyang. Yaudah kan gitu, maksudnya mau dipaksa gitu. Tapi begitu orang pesen, wah kabita, waduh kepengen. Nah itu mah udah tanggung jawab di kita. Toh orang lain gak maksa, gak nawarin, ya gak. Nah di situ emang sih, jadi kalau berkumpul itu emang gak berat tantangannya. Apalagi kalau lapar mata, wah itu ini, itu ini, ya gak. Ini dulu perasaan lupa deh rasanya. Cobain ah gitu kan, biar inget lagi. Nah itu memang kayak gitu. Jadi kalau saya sarankan sama teman-teman di luar sana yang sedang melakukan lifestyle yang lebih sehat, dia mencoba berubah untuk lebih bugar gitu, menurunkan kadar lemak, timbul lah sama keluarganya, ya kan. Jadi dia bilang, kasih tau aja, pasti keluarganya seneng kan. Kalau dia berubah jadi lebih bugar, lebih sehat, gak mungkin gak seneng. Ya kan? Di berapa suku di dunia, kita tahu ya ada beberapa diet yang bikin orang sehat. Di Indonesia ada gak ya, Ke? Sebenarnya diet itu universal ya, kalau menurut saya gitu. Nah kalau jenis makanan, nah itu baru tuh. Kalau lihat orang Sunda makan kan kayak kambing tuh, lalap gitu ya, mentah-mentah. Ya enggak? Terus makanannya juga banyak pepes kan gitu. Nah begitu gue ke Bukit Tinggi gitu kan, waduh kuasa antan tuh, ya kan. Makan kelapa nih. Kuasa antannya, udah gitu, wah gak jebo tuh. Udah tuh, ya kan. Nah yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya untuk menikmati itu, ya itu bisa semua orang, asalkan kita tidak punya masalah dengan kadar lemak kita, ya kan. Tapi kalau kita ada penyakit A, B, C, D, F, G, H yang harus disarankan untuk pantang makanan tertentu, ya apa boleh buat? Bener gak? Nah itu kan karena perbuatan kita selama ini terlalu makan segala, segala dimasukin mulut. Jadi begitu itu sudah melebihi si badannya, dia bilang, wah ya badanku udah rusak nih gitu kan, itu badannya bilang, wah ini kalau dikasih lagi hancur nih, sakit kan jadi badannya. Apa boleh buat? Lu berhenti, ya kan. Masukin-masukin makanan yang membuat badan kita sakit. Itu kan logika sederhana sebenarnya, ya gak? Ya dong. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh buat saya ya, saya juga diet tuh belajar loh. Bukan tiba-tiba saya diet terus jagoan gitu ya. Nah enggak, saya tuh belajar. Yang saya susah tuh nurunin ambang asin, saya suka asin. Wow asin ya. Asin, nah jadi waktu itu saya memaksakan diri, betapa heroiknya saya waktu itu, itu setiap hari Senin, orang tuh Senin Kamis puasa, saya Senin ya, itu harus tidak makan garam. Supaya ambang asin saya turun. Nah, dan itu berhasil. Jadi saya tuh, abis itu asin saya juga jauh berkurang dan apalagi pilihan-pilihan makanan saya kan. Asin di sambal ya? Segala makanan kalau saya. Nah kenapa saya berusaha merunkan ambang asin ya? Itu di keluarga saya, itu sudah banyak contoh. Ada historical data ya. Itu urusannya matensi itu. Nah, tapi betul. Jadi, almarhum mami saya itu meninggal ya, itu struk. Nah, struknya itu 4 bulan kan, struk gitu, terbaring begitu. Itu tuh jatuhnya setelah makan ikan asin. Sama saya loh makan ikan asinnya. Tapi... Jawa roti nih kayaknya nih. Peda, ikan pedak. Nah, mami itu udah lama gak makan gitu, karena tau kan? Darah tinggi. Sama makan yang begitu, naik tuh tensi. Jadi waktu itu, karena saya udah lama gitu kan, mami dimasakin. Saya pikir tuh buat saya sendiri. Nah, tapi namanya kepengen kali kan? Dan sudah takdirnya lah di situ. Saya udah bilang, gak usah tuh gitu. Nah, tapi makan. Nah, di situ tensi ini naik. Besoknya kena serangan struk gitu. Dan itu banyak terjadi di keluarga saya, teman-teman saya. Nah, itu kan melihat kasus seperti itu, wah kayaknya gue bahaya nih kalau nambah. Ambang asin, saya gak, saya turunin gitu. Karena itu kan kebiasaan. Tapi kalau gak ada asin tuh, makannya tidak bermakna. Iya, betul. Ambar. Sampai sekarang saya masih kok makan ikan asin. Masih. Tapi, gak, gak gila banget gitu ya. Gak harus asin gitu. Jadi apa-apa digaramin lagi. Gak harus kerasa bumbunya gitu ya. Nah, itu biasa aja. Jadi, karena sodium-sodiumnya itu yang dihidari gitu. Bukan rasa asinnya ya, yang bikin darah tinggi itu. Bukan rasa asinnya itu. Tapi, bahan-bahan dari yang garam, kecap itu tidak rasa asin pun itu mengandung sodium tinggi kan. Jadi, itunya. Nah, air putih nih. Air putih nih belum, belum nih. Oke, kalau air putih itu udah pasti ya. Kita tuh kan. Jadi kalau kita banyak garam tuh banyak air putih juga gimana? Itu, itu cuma sekedar logika gini. Itu kan kalau banyak digelontor, lu banyak buang kan. Nah, jadi kalau kurang minum, lu buangnya susah. Itu gitu doang, pikiran sederhananya. Jadi, sebagai pelarut ya. Tapi, jangan lu nganggap, gue udah pakai penyedap ini, penyedap itu. Nggak apa-apa, nanti gue minum banyak. Nah, jangan juga kayak gitu. Setan jangan. Itu kebiasaan kita. Nah, terutama orang-orang yang merasa harus langsing cepat gitu ya. Nah, itu kepengen punya obat ajaib. Jadi, ada nggak gitu ya obat, eh maksudnya sesuatu yang, ada nggak sih diet yang cepat banget turunnya gitu. Ya nggak usah makan aja, pasti kurus ya kan. Nah, itu biasanya justru orang-orang di umur 40-45 itu pengen kayak begitu. Karena ngerasakan gila gue kayaknya tambah melar badan gue. Nah, itu tidak ada obat ajaib ya. Dimanapun yang langsung bikin lu langsing, bikin lu sehat, nggak ada. Itu harus kita usahakan. Dengan apa ya, kalau orang muslim tuh bilang istiqomah gitu ya. Beriman lu. Nah, jadi itu tuh harus lu usahakan gitu. Jangan tergoda. Terus aja fokus sama tujuan, ya kan. Dan sebenarnya, kalau denger talk show-nya Mas Ade ya, itu sehat itu bukan tujuan. Kalau tujuan lu sehat, berarti lu sakit kan. Bener nggak? Lu lagi sakit, pengen sehat. Sehat itu syarat. Syarat untuk? Syarat untuk bisa segala macam. Buat piknik, kalau lu nggak sehat nggak bisa dong. Buat kerja keras bagai kuda, nggak bisa lu kalau nggak sehat. Jadi, fokus aja. Gue mau nurunin berat badan. Mau lebih bugar. Fokus di situ. Nah, jadi jangan berpikir, itu loh ada obat pelangsing ini. Ada ini, ada itu. Ya, kalau namanya orang jualan, nggak apa-apa. Itu haknya dia, kan. Nah, tinggal kita memilih. Mau cepat, terus nanti naik turun-naik turun. Atau mau kita pelan-pelan. Tapi itu abadi. Sampai kita meninggal itu sehat. Meninggal sehatnya gimana? Jadi kan nggak pengen gitu. Meninggalnya khusus khotimah. Terus sehat lagi kan. Maksudnya nggak harus menderita dulu sakit. Kan pengen orang itu sehat terus. Gak bikin orang jadi susah ya. Sebenarnya diri sendiri itu udah susah banget. Ya kan, coba. Lu ada yang masuk angin, kembung dikit aja kan. Ada makanan enak. Wah, nggak bisa nih. Kembung pasti gitu. Ya kan. Jadi, kalau itu tadi. Diet. Itu nggak ada lu. Obat ajaib untuk tiba-tiba. Itu harus mengikuti makan yang sehat. Itu harus lu lakukan. Untuk hal-hal yang kayak tadi tuh misalkan. Oh diajak makan sama temen. Makan dulu aja deh di rumah. Ya kan. Nanti tinggal bilang udah kenyang. Ngopi aja. Itu kayak si John tuh. John Marton suka gitu. Ya itu mungkin kami punya visi yang sama. Pikirannya sama. Jadi kan begitu. Eh Rik makan. Oh tadi udah di rumah udah kenyang nih. Gue ngopi aja. Tidak berkebudayaan. Kenapa? Maksudnya. Tapi kan itu. Balik lagi gini. Kalau orang. Kalau orang itu menghargai kita. Ya kan. Udah pasti. Oh Rik itu emang makannya begitu. Jadi itu udah identitas gue kayak gitu. Jadi udah maklum aja gitu kan. Kadang-kadang kan. Coba deh. Sekarang lo makan sama gue. Malah lo yang gak enak hati kan. Gak enak hati. Itu karena identitas gue. Makannya udah sehat. Iya kan. Gak makan yang gak sehat. Begitu lo makan yang gak sehat. Lo yang gak enak hati kan. Nah. Tapi kalau belum yang punya identitas. Itu lo malah jadi setan. Iya kan. Udah gak apa-apa dikit aja. Nah iya besok lagi aja. Nah itu. Itu biasanya terjadi tuh. Di umur-umur kita. Karena kan temen-temen kita. Dari lama. Itu kan masih berkomunitas tuh sama kita. Terus kita tuh udah juga punya suami. Punya istri. Ada bertua. Ada ipar gitu kan. Wah dibikinin ini sama ipar. Gak enak mau nolak. Iya kan. Nah itu jadi. Memang tantangannya tuh. Bener deh. Itu tuh tantangannya kayak gitu. Tantangan dan rintangan. Nah itu. Tapi ya balik lagi. Bilang aja. Jadi saya sih selalu bilang. Amat temen-temen saya. Gak enak nih yang matasan gue gitu kan. Udah ini dia ngajak makan. Ya udah bilang aja. Saya tuh gak mau ini gitu. Misalkan sakit diabetes gitu. Saya nih harus nurunin kadar lemak saya gitu. Karena saya khawatir nanti kesehatan saya terpengaruh. Kan kalau udah urusan sehat. Masa ada orang mau maksa. Iya kan. Jadi kan kalau misalkan. Ya saya nih mau memperbaiki kesehatan saya tinggal bilang aja. Iya kan. Karena kalau udah urusan kesehatan. Orang masa sih ngebiarin. Lo jadi makin gak sehat ya kan. Nah jadi. Kalau saya sih bilang. Bilang aja gak apa-apa gitu. Gak akan ditempelin juga. Saya bilang sama atasan. Lo saya suka ngomong. Karena kan sungkan gitu. Dan sampein aja gitu. Toh keluarga kita akan lebih seneng. Kalau kita lebih sehat. Iya gak. Dan mungkin malah terpengaruh kan keluarga kita. Itu banyak cerita seperti itu. Yang walaupun orang itu. Belum kurus lah gitu. Yanya terus bilang. Rik padahal gue tuh belum kurus ya. Tapi orang udah bilang. Eh lo kurus ya sekarang turun berapa kilo. 15 kilo ya. Enggak eh berada 7 kilo aja gitu kan. Tapi kayaknya udah beda banget. Nah itu orang tuya. Udah mulai terpengaruh. Suaminya ikut makan nasi merah. Adik-adiknya. Terus ikut nge-gym. Walaupun belum jadi ini banget. In shape banget gitu. Dia mempengaruhi lingkungan ya. Gitu. Dan pilarnya kan tiga ke. Makan, exercise, dan tidur. Nah tidur belum nih. Ya kalau tidur mah ya. Layah-layahnya gimana? Itu sebenarnya ada yang bilang bahwa kualitas tidur gitu. Nah kalau saya pribadi. Saya itu memang membiasakan diri. Jam 10 tuh udah tidur. Karena ada teori bahwa. Hormon pertumbuhan itu produktif di jam 11 sampai jam 3 dalam waktu tidur kita. Berarti kan kalau jam 10 diharapkan jam 10 tidur. Terus bangun jam 5 pagi. Itu hormon pertumbuhan saya tuh produktif kan. Jadi sel-sel saya cepat terganti gitu. Organ-organ tubuh saya dikasih istirahat. Sel-sel saya dikasih istirahat. Jadi saya berusaha memanfaatkan jam itu supaya benar-benar tidur. Nah kayak kemarin nih kayak piala dunia ya. Saya tuh kalau dulu lagi masih muda hajar aja semua. Ajar aja nonton gak apa-apa nonton ini yang suka nonton semua. Nah yang ini, ini benar-benar saya simpen semua buat partai terakhir. Jadi yang lain itu saya cuma nonton. Berarti lu masih ini? Nah jadi jam. Masih tergoda lu ini kayaknya. Itu benar-benar saya tuh gak mau ngelewatin ya. Saya gak mau dong gak ikut Eforia Piala Dunia ya gak? Nah sebagai penggemar sepak bola. Itu kalau dulu semua ditonton. Kalau sekarang kan jam 10 tuh ada pertandingan jam 10, ada yang jam 2 kan. Jam 10 saya suka lihat dulu. Sudah-sudah udah ngantuk tidur aja. Jadi saya gak pernah maksain untuk yang piala dunia ini. Tapi saya bilang nanti apalagi kalau yang masuk finalnya saya suka tuh kesebelasan itu. Itu gue nonton deh pasti. Semalam nonton berarti? Nonton sampai kelar gitu. Deg-degannya juga gitu kan. Karena gue pendukung Messi. Dramanya ya gak kuat ya. Dramanya. Jadi itu gue nonton Argentina itu berasa, nonton Argentina rasa persif gue. Karena trauma final itu. Persif sama PSMS tuh. Aduh penalti kan kalah mulu kan 2 kali. Nah itu udah dikumpulkan aja. Nah itu. Tapi ya itu karena saya cuma milih. Pertandingan partai puncak aja. Yang lain gak usah deh. Gak usah ikutin ke pengen. Pengen sama butuh itu beda. Pengen tapi badan tidak butuh. Lu jam 10 tidur bangun jam berapa lu? Ya bisa setengah 5, bisa jam 4. Kalau ke siangan tuh jam 5. Kalau ke siangan. Lu ini ya masih keturunan pesantren ya. Mungkin gue gak mau keduluin sama ayam. Nah gue gak mau keduluin ayam. Kalau ayam udah berkokok bahaya nih. Lucek hilang. Jadi tidur itu bener tuh ya. Air putih segala macem. Terus sekali lagi kalau sesi jangan sampai bilang, ya aduh umur gue tuh udah segini. Enggak. Gak ada masalah sama umur tuh. Yang ada masalah tuh biasanya di pikiran kita sendiri. Melemahkan semangat kita untuk olahraga. Untuk berubah pola makan. Dan itu. Teamwork itu. Orang terdekat. Terdekat. Itu bicarakan aja. Pengumuman ya. Gue lagi diet nih. Jangan lu ganggu. Jangan lu setan-setanin. Gitu. Sama temen-temen. Ya kan kalau temen udah deket paling. Lalu besok lagi aja. Diam lo. Gitu kan. Enak gitu. Daripada. Ah enggak. Gue gak usah. Enggak. Gue udah kok. Gitu. Bilang aja. Apa lagi sama temen deket. Kita balik di usia master tuh apa nih yang perlu banget nih. Yang. Ya itu tadi ya. Egonya itu ya. Iya sih. Jadi kalau lihat temen-temen yang masih suka berkompetisi olahraga. Iya. Itu. Termasuk saya gitu ya. Itu harus. Mengerem ego. Iya. Karena bukan kepengen juara. Kadang-kadang ya. Karena ya juara tuh berat ya buat jadi juara. Bukan kepengen juara mungkin. Tapi ada kepingin menunjukkan sama orang. Membuktikan bahwa. Ini gue udah usia segini masih hebat loh. Masih kuat loh. Gitu. Dia terus gitu kan latihan seberat mungkin. Gitu. Nambah berat lagi. Nah badannya udah. Tidak sanggup untuk itu. Nah terus tambah lagi misalkan. Wah temennya udah kayak gitu tuh. Temen gue udah gitu. Wah kayaknya harus bisa tuh kayak gitu. Ya gak mau kalah. Walaupun bukan untuk menang-menangan juara-juara. Tapi dia gak mau kalah sama orang lain. Sama temennya gitu. Sama satu lingkungannya. Gue juga harus bisa ngalahin dia. Itu bagus kalau memang badannya bisa mendukung untuk itu. Tapi kalau dipaksakan itu kan malah menyakiti badan kita sendiri. Cedera ya kalau berkompetisi itu resiko cedera dalam latihan, dalam pertandingan. Ya gak? Nah jadi memang yang tahu kapasitas badan kita itu sebenarnya kita sendiri. Kalau kita memang sudah rajin latihan, itu udah tahu kok. Tapi kadang-kadang ego itu yang menghancurkan. Nah jadi kalau balik lagi berkomunitas. Itu biasanya saling mengingatkan. Jadi ngongko-ngongko penting nih ya. Iya saling mengingatkan. Begitu komunitasnya toksik gitu kan. Gak bener gitu. Udah gak apa-apa makan ini, makan itu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa gitu. Kita harus udah mulai bahwa balik lagi bukannya temen yang kita singkirin ya. Itu mah temen itu rejeki buat kita. Ya gak. Rejeki itu gak perlu uang doang kan. Tapi temen baik itu kan rejeki lah buat kita. Ya gak. Emang kita mau punya musuh? Gak mau kan. Nah kita tuh berteman. Tapi bukan temen kita singkirin. Tapi kitanya yang berusaha untuk gak apa-apa. Temen gue kayak gitu. Ya itu pilihannya dia. Gue kan kayak begini. Ya gak saya punya kebutuhan. Saya punya niat untuk memperbaiki kesehatan saya. Mengurangi kadar lemak saya. Saya mau otot-otot saya lebih bagus. Tabungan di hari tua. Ya udah. Di situ aja. Karena emang gak mungkin kan kita mengharapkan orang-orang itu maklum. Atau memahami kita semua. Ya gak. Baiklah. Teh Rike. Tip-tipnya menarik untuk usia master ya. Jadi gimana? Mau dijalanin gak? Jalanin dong. Jalanin dong. Kita lihat. Gue udah keleng-kelengen nih. Jalanin dong. Kita lihat berapa bulan. Tidak ada tiga bulan. Nah kita lihat. Berapa bulan ya. Coba nanti. Ini saran saya ya. Oke. Ini mengambil bodyshaming loh. Ini saran. Jadi ada namanya parameter kebugaran. Oke. Nah emang ada alat tuh buat ngukur masa otot, kadar lemak. Ada mesinnya, alatnya ya. Nah timbangan gitu. Nah tapi kan tidak semua orang bisa mengakses itu. Ya gak? Tapi orang mengakses meteran bisa dong ya kan. Meteran jahit gitu. Ini lingkar nih. Lingkar. Lingkar. Itu ada tuh rumusnya. Lingkarannya saingan sama nangka ya. Nah jadi ada lingkar kalau laki-laki maksimal berapa, perempuan berapa gitu. Itu lingkar. Nah dan kalau saya selalu bilang timbangan ukuran lingkar-lingkar itu simpen aja sendiri. Gak usah dilaporin misalkan. Waduh timbangan gue takut naik nih. Nanti dimarin sama PT gue misalnya gitu. Gak usah. Tapi itu buat catatan kita begitu naik. Hah kenapa ya? Kok kilwannya naik? Kok lingkarnya naik lagi? Gitu kan? Harus evaluasi. Nah jadi kebutuhannya buat evaluasi. Bukan buat misalnya. Wah takut nih gue gak turun-turun berat badannya. Justru kita evaluasi sama-sama. Iya gak? Bener gak? Jadi kita evaluasi berapa lama nih? Ayo. Ya dua bulan lah ya. Dua bulan ya. Jadi kita bukan untuk mempermalukan. Bener gak? Ini tidak body shaming gitu kan. Ini supaya kita tuh ada semangat. Dia gak semangat. Supaya harus nur khotimah. Supaya istiqomah. Ya gitu. Jadi kita disini sama-sama. Saya aja kok yang kata orang. Oh lu tuh udah kurus ngapain diet lagi? Dietnya saya bukan buat kurus. Saya pengen gede. Buatnya saya ya kan. Jadi itu balik lagi ke kebutuhan kita. Lakukan sesuai dengan jalan yang kita butuhkan. Kalau emang harus menurunkan kadar lemak. Itu perut tuh paling gampang. Ukuran celana. Kalau Meldi ngerasa. Eh celana gue udah longgar nih gitu kan. Nah berarti apa? Ada penurunan kan di lingkar perut. Itu harusnya lebih semangat. Jangan kalau misalkan perutnya udah jadi lebih ramping. Terus gak apa-apa deh gorengan satu. Kan gue udah turun nih berat badan. Gak istiqomah. Itu memang. Dan selalu balik lagi kan. Balik lagi. Yoyo dong yoyo. Iya lu masa kejeblos lagi. Lobang yang sama ya. Oke lah. Baiklah sahabat OMB. Hari ini menarik sekali. Pembahasan tentang usia master. Inilah Rike Setiawati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.